11 September 2001, 18 tahun lalu menarai kembar World Trade Center WTC di New York, Amerika Serikat, Ambrook, setelah ditabrak dua pesawat. Di hari kelabu itu, kepatah pukul 8 lewat 46 menit pagi, sebuah pesawat Boeing 767 dari Maskapai, American Airlines, dibajak oleh lima anggota Al-Qaeda. Mereka kemudian menabrakkan pesawat ke Menara Utara, WTC. Kemudian pada pukul 9 lewat 23, pesawat Boeing 767 dari Maskapai, United Airlines, menabrak Menara Selatan, WTC. Setengah jam kemudian, sekitar pukul 9 lewat 30 menit, Presiden Amerika Serikat saat itu George Walker Bush Jr. mengatakan kejadian tersebut sebagai serangan teroris. Presiden Bush memerintahkan investigasi untuk menemukan pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun tak lama setelahnya, tepatnya pada pukul 9 lewat 37 menit, pesawat Boeing 757 dari Maskapai, American Airlines, menabrak gedung Departemen Pertahanan Amerika Serikat yang tagor. Federal Aviation Administration atau FAA Amerika Serikat pun segera memerintahkan pembatalan untuk semua penerbahan komersil. 56 menit berlalu setelah ditabrak, Menara Selatan pun ambruk. Padahal saat itu ratusan pemadam kebakaran masuk ke Menara untuk melakukan evakuasi. Dan ternyata, masih ada satu pesawat lagi yang dibacak teroris, yaitu pesawat Boeing 757 dari United Airlines. Namun karena awak pesawat dan penumpang melawan, pembajak yang berencana terbang ke Washington terpaksa menjatuhkan pesawat di Pennsylvania. Sementara itu, tepat 1 jam dan 42 menit setelah ditabrak, Menara Utara WTC akhirnya tumbang. Badai debu pun melanda wilayah Manhattan. Rentetan aksi teror itu menyebabkan 2.763 orang meninggal di Menara Kembar WTC. Di Pentagon, 189 orang meninggal, termasuk 64 orang yang berada di pesawat yang menabrak Pentagon. Sedangkan di lokasi pesawat jatuh di Pennsylvania, 44 orang meninggal dunia. Sehingga totalnya mencapai 2.977 korman jiwa. Kerugian material akibat teror ini sangat besar, yaitu sebesar 123 miliar dolar Amerika, karena lumpuhnya aktivitas ekonomi di gedung WTC. Kemudian klaim asuransi sebesar 9,3 miliar dolar Amerika. Selain itu, pemerintah Amerika Serikat memberikan bantuan sebesar 15 miliar dolar Amerika untuk maskapai yang pesawat di bajak, yaitu United Airlines dan American Airlines. Hancurnya gedung WTC turut menghancurkan sejumlah karya seni penting dan mahal yang berada di dalamnya, seperti patung karya Alexander Calder dan lukisan karya Pablo Picasso. Tak tanggung-tanggung, nilainya ditaksir mencapai 100 miliar dolar Amerika. Serangan teror 11 September 2001 adalah serangan teror paling mematikan di sejarah Amerika Serikat dalam 200 tahun terakhir. Pasca serangan teror 11 September, Presiden Bush menyatakan perang terhadap teror dengan menginvasi Afganistan untuk mencari Osama bin Laden, sang pemimpin Al-Qaeda, serta Irak untuk mencari senjata pemusnah masal.